Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk cerita kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Semboja Keduljati, yaitu pada bagian kedua Dan cerita ini diambil dari salah satu akun kaskus yang bernama Indra 057 Inilah cerita selengkapnya Dengan membawa rasa kesal, aku lalu mencari selamat yang ternyata masih berada di warung yang tadi Rasa kesalku menjadi bertambah melihat selamat saksasi bercanda dengan salah satu dari gadis-gadis berpakaian seks itu Mat, pulang yuk Suruhku sambil mengambil anak itu Loh, baru juga jam 11 mas Selamat menoleh karaku Setelah sebelumnya melihat arloji yang melingkar di belakang tangannya Udah ada mood, mancing pokoknya dapat ikan malah ketemu demit wedo Sungutku sambil melirik si gadis yang mengelendur di lengan selamat Walah, tapi aku masih ada urusan sih mas Sampai pulang sendiri saja ya, nanti aku nyusul Ujar selamat Alah, urusan apa? Kayak orang penting saja kamu Biasalah mas, urusan anak muda Jawab selamat sambil mengeleng ke arah si gadis di sebelahnya itu Asuk, lah terus aku pulangnya gimana? Masa aku jalan kaki? Sekali kelinda apa-apa toh mas, jalan kaki Hitung-hitung olahraga Sudah tua harus banyak jalan mas, biar sehat Jangan dikit-dikit naik motor Waduh kamu, aku mengumpat sejadi-jadinya Sambil berlalu meninggalkan selamat Samar masih kudengar selamat dan gadisnya itu Itu tertawa tergelak Bahkan selamat masih sempat berteriak meledeku Hati-hati mas, kalau ketemu demit wedo lagi Bajak ulang saja sekalian Lumayan kan buat temen Mumpung bandun tidak ada di rumah Jangkrik Sepanjang jalan, aku mengumpat sejadi-jadinya Seharian seolah keselan tak habis-habisnya menimpaku Indri yang ringgat, nyaris menjadi korban bujuk rayuan capek-capekan Menjadi bahan olok-olokan selamat Dan kini, harus pulang dengan berjalan kaki Dan sepertinya, keselan masih terus saja menguntitku Ketika aku sampai di rumah Ternyata, persediaan rokok dan kopiku habis Terpaksa, mau tak mau aku harus kembali keluar Untuk membeli dua benda yang paling setiap menemaniku Di setiap malam itu Mudah-mudahan warung bona masih buka Batinku sambil membuka pintu Loh, kamu? Lagi-lagi, aku harus dibuat terperanjat Saat aku membuka pintu, ternyata Telah ada sosok yang menungguku di luar Sosok yang mampu membuatku melongkos sampai beberapa detik Sepuluh dari waduk Keselan rupanya masih menguntitku Itu sampai ke rumah Geratakan buka lemari dapur untuk menyuruh kopi Ternyata yang kudapati Hanyalah toples tempat kulit dan kopi yang kosong melompong Asam Aku menunggu sekesal Mengempaskan pantatku di atas sofa ruang tamu Kukeluarkan bungkus rokok dari cakut tanahku Yang ternyata juga kosong melompong Waduh, tenang, Ki Mau tak mau sepertinya aku harus keluar lagi Untuk membeli rakot dan kopi Kulirik jam yang menempel di dinding Sudah hampir jam 1 dinari Ah, mudah-mudahan warung bona masih buka Batinku sambil membuka pintu Eh, bu ini Terus saja aku hendak memutar hidup pintu Aroma sama ruangnya gemang semboca Menyapai hidungku Jangan-jangan Benar dugaanku Begitu aku membuka pintu Dan keluar Nampak sosok perempuan yang tadi kutemui di waduk Telah duduk di atas lincak di teras rumahku Mendengar suara pintu terbuka Gadis itu menoleh Dan memamerkan senyumnya tanpa merasa berdosa sama sekali Kamu? Ngapain kamu disini? Dan Bagaimana kamu bisa tahu rumahku? Tanyaku heran Aku diam-diam mengikutimu mas Pas pulang dari waduk tadi Juga berada disitu Mengikutiku? Untuk apa? Dan Kan sudah aku bilang mas Aku ingin numpang tidur disini Semalam saja Wah Benar-benar nih anak ya Bisa-bisanya dia sampai senekat ini Mengikutiku sampai ke rumah Duh Jayu Dengar baik-baik ya Dengan sedikit kesal Akhirnya aku mendekati gadis itu Kalau kamu mengira Aku adalah laki-laki yang mudah untuk kau goda Kamu salah besar Jelek-jelek begini Aku tipe laki-laki yang setia Kalau kamu memang sudah putus asa Karena tak mendapatkan pelanggan malam ini Tak perlu repot-repot mengudaku Nih Ada sedikit uang Untuk sekedar Eh Seburuk itukah penilaianmu terhadapku? Gadis itu Menatapku dengan sangat tajam Kau sama kenaku dengan perempuan Permanakal Yang suka manggal di waduk sana Tega kamu ya Kukira kau laki-laki baik Gak taunya sama saja Dengan laki-laki lain Menyesal aku mengikutimu sambil sini Gadis itu menunduk Sambil menutup wajahnya Dengan kedua telapak tangannya Samar-samar Mulai ku dengar isaknya Aku sudah lelah Sudah segan lama aku terluntah-luntah Tanpa ada yang mau peduli kepada aku Dan kini Saat aku mengira bahwa ada orang yang bisa menolongku Ternyata Eh Kau malah Bingung Aku menggaruk kepalaku yang tergatal Ada rasa menyesal Karena telah mengucapkan kata-kata yang ternyata Sangat menyinggung perasaanku disitu Maaf Kalau kata-kata aku tadi Menyinggung perasaan kamu Aku menurunkan nada suaraku Lalu ikut duduk Di samping gadis itu Gadis itu mengangkat wajahnya Lalu mengusap air matanya Yang melalat di pipi Ah Harusnya aku yang minta maaf Karena telah menggauh kamu Sekarang Coba ceritakan Kamu itu sebenarnya siapa Dan dari mana Lalu kenapa sampai terluntar-luntar seperti ini Dan apa yang membuatmu sampai kabur dari rumah Namaku Ninggrum Desa Gadis Tupelan Ninggrum Nama yang bagus Kumamku Berapa usiamu? 20 tahun kukira Terus Dari mana selamu? Dari desa Karang 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 yang kecamatan Cih itu Sayangku heran Setauku Hanya ada satu desa bernama Karang Dan itu letaknya lumayan jauh Berada di kotak kecamatan sebelah Iya Ninggrum menjawab pendek Karang Lumayan jauh untuk sampai desa ini Sejak kapan Tanyaku lagi Iya Ninggrum menoleh karaku Maksudku Sudah berapa lama kamu kabur di rumah? Entahlah Aku tak ingat pasti Tapi yang jelas sudah lumayan lama Kenapa kamu sampai kabur di rumah? Ketarku dengan pertanyaan Yang sudah mirip polisi Menginterkasi penjahat Panjang ceritanya mas Ah Iya Sampai lupa Panggil saja ku Indra Panjang ceritanya mas Dan Ceritakan saja Aku siap mendengarkan kok Siapa tahu setelah aku mendengarkan ceritamu Nanti Aku bisa sedikit membantu Sebenarnya Aku Is Aku malulah mas Kalau harus menceritakannya Aku tersenyum geli Sedikit banyak Aku sudah bisa meraba Masalah yang dihadapi oleh gadis ini Melihat penampilannya yang ku yakin Dia adalah anak dari keluarga yang berada Dan usianya masih sangat belia Aku yakin Masalah yang dihadapi oleh gadis ini Tak jauh dari masalah cinta Biar ku tebak Kataku akhirnya Kamu kabur dari rumah Karena orang tuamu tak meresu hubunganmu dengan pacarmu kan? Lalu kamu nekat kabur dari rumah Dengan pacarmu itu Dan setelah kabur Pacarmu itu gak mau tanggung jawab Dan justru menelantarkanmu di desa ini Atau jangan-jangan Kamu dan pacarmu itu sudah Eh dari mana mas jika tahu Kalau Aku bukan anak kabur lagi rum Aku sudah banyak makan asam garam kehidupan Kalau cuma masalah seperti itu mah Cuma masalah sepilih buatku Tapi maaf Untuk mengizin kaburmu menginap disini Aku benar-benar tak bisa Dia tanya kenapa Karena itu urusan interan rumah tangga aku Tapi jangan khawatir Biar ku hantar kau pulang malam ini juga Biar nanti Andai bisa semudah itu mas Tapi sayangnya tak segampang itu Kenapa Kau takut kenamar orang tuamu Atau orang tua kamu Sudah tak mau menerimamu lagi Itu soal gampang Biar nanti aku yang bantu Bicara dengan orang tua kamu Bukan mas Tidak seperti itu Tapi Tapi kenapa Apa kamu sudah benar-benar Tamu pulang lagi Bukan mas Dengar dulu aku cerita Jangan dipotong begitu Eh Iya maaf Coba kamu cerita Kenapa sampai kamu gak mau pulang Bukan gak mau mas Tapi gak bisa Kenapa Karena Karena Ah Aku pulang pun sepertinya juga berjumpa mas Rom Jangan pesimis begitu Sebesar apapun kesalahan seorang anak Yang namanya orang tua Pasti Bukan masalah itu mas Dengar dulu dong aku cerita Lagi-lagi aku tertawa Bukan Bukan menertawakan nasib buruk gadis itu Tapi Aku tertawa karena melihat gadis itu Mulai menampakkan sifat aslinya Dari cara bicaranya Barusan nampak jelas Kalau gadis ini Itu sedikit manja Dan kekana-kanaan Iya deh aku dengarkan Mas Apakah kamu gak merasakan sesuatu Saat pertama melihatku tadi Tanya gadis itu Merasakan apa ya Ya apa gitu Sesuatu yang di luar kebiasaan Atau apa gitu Ya aku merasakan Ya aku merasakan aja sih Seorang gadis Dengan dadaran seperti ini Menuduh sendirian di tempat gelap dan sepi Kukira tadi melihat kuntilanak lo Jawabku setengah bercanda Memangnya mas Indra Pernah melihat kuntilanak Amit-amit deh Jangan sampai Tapi mas Indra bisa melihat makhluk halus kan Kok kamu nanya gitu Ya karena mas Indra bisa melihatku Memangnya Kamu Tunggu Jangan bilang kalau kamu Benar mas Karena itulah aku sampai teruntar-luntar selama ini Sekian lama aku menunggu di waduk itu Berharap bisa ada orang yang bisa melihat dan menolongku Sampai akhirnya tadi mas Indra datang Dan menyapaku Harapanku yang sudah nyaris pupus bangkit kembali Dan karena itulah Aku sampai nekat mengikuti mas Indra kesini Karena mungkin hanya mas Indra yang bisa menolongku Aku tertawa Aku tak bisa menantau aku mendengar ucapan kesitu Ada-ada saja Dikiranya aku bisa dikipulin apa Dengan cerita seperti ini Dasar anak KPG Aku yakin dia cuma mencari alasan Agar aku tahu masanya untuk mengantarkannya pulang Sudah Jangan bercanda Laki anak aku bukan anak kecil yang bisa kotak-kotak kuti Dengan cerita hantu seperti itu Kalau kamu berada hantu Pasti Kamu tidak percaya mas Gak disitu Itu kembali menatapku Sudahlah rum Tidak usah bikin cerita yang aneh-aneh Kalau memang kamu sudah mau kuantar pulang Ya sudah tidak apa-apa Tapi tetap saja Kamu sudah bisa menginap disini Nanti biar ku carikan tempat Coba kamu sentuh aku mas Eh Iya Coba kamu sentuh aku Agar kamu percaya Kalau kamu bisa menyentuhku Berarti aku memang bukan hantu Enggak-enggak Aku hubungan laki-laki kurang ajar Aku tidak akan menyentuh perempuan kecuali istriku Oh Begitu ya Baiklah Bagaimana kalau begini Apa kamu masih belum percaya juga Gadis itu Meringsut dan mengubah posisi duduknya Menghadap ke arahku Eh Apa yang kau lakukan Perhatikan mas Tatap dan perhatikan baik-baik wajahku ini Aku tercekat Gadis itu beringsut mendekat Hingga wajah kami hanya percaya sepersikan iti saja Kini dapat kulihat wajah cantik ke disitu Lebih jelas lagi Juga aroma wangi kembang sembocah yang biat menyeruak ke rongga hidungku Tata baik-baik mas Bisik ke disitu Bagai terkena hipnotis Aku tak bisa melepaskan pandangku dari wajah ke disitu Wajah cantiknya Mata lebarnya Hidung bangirnya Bibir muilnya Dan Pandanganku sedikit mengabur Seiring dengan senyum yang tersungguh di bibir ke disitu Senyum lebar yang semakin melebar Menarik sudut-sudut bibirnya Ke arah samping sampai nyaris menyentuh daun telinganya Eh Apa yang Aku tak sanggup melanjutkan ucapanku Karena ini kulihat wajah gadis itu Seolah meleleh Eh Bukan meleleh ding Tapi membusuk Serbian-serbian daging mulai persatuan Terdorong oleh pelatung-pelatung Yang menggeliat berusaha keluar dari dalam wajah gadis itu Kedua mata lebar gadis itu juga pelan-pelan melorot Dan menggelantung di bibir Senyum yang tadi kulihat manis Kini Terlihat menyeramkan Karena kedua daging di bibir gadis itu Itu mulai mengelupas Memperlihatkan diratan gigi-gedigi Yang hitam dan kusi yang merah Kamu? Wah so Tanpa beri panjang lagi Aku pun segera melompat dan pelari secepat aku bisa Meninggalkan sosok menyeramkan itu Sial Kesel kuhanyakan kembali pantatku ke permukaan lincak Yang tadi aku duduki Kenapa juga laki-laki itu Harus pakai cara kabur segala Sudut pandangan ninggrom Sial Kesel kuhanyakan kembali pantatku ke permukaan lincak Yang tadi kududuki Kenapa juga laki-laki itu harus pakai acara kabur segala Padahal aku sudah berharap banyak padanya Sekian lama aku berkentayangan di waduk itu Berharap suatu saat ada orang yang bisa melihat dan menolongku Eh gak taunya yang kutemui Justru laki-laki yang penakuh dan langsung kabur begitu tahu siapa aku sebenarnya Ah tapi memang salahku sih Kenapa juga aku menunjukkan wajah seram seperti tadi Tapi aku tak punya seren lain lagi Laki pula Kukira laki-laki itu sudah terbiasa melihat penampakan-penampakan seram seperti tadi Mengingat bahwa dia bisa melihatku Itu berarti dia bukan orang sembarangan Gak taunya penakut Ingat saat tadi pertama kali Aku melihat laki-laki itu Aku jadi tersenyum sendiri Siapa sangka kalau akhirnya Penantianku selama ini gak sia-sia Seperti biasa malam menjelang Begitu malam menjelang Aku menuju ke bawah bendungan tempat biasa kunongkrong Di malam hari Salah satu tempat favoritku selain warung kopi Yang berada di ujung bendungan itu Yang menjadi tempat istirahatku di waktu siang hari Bahkan tanpa alasan kalau aku milih warungnya itu Bukan tanpa alasan Kalau aku milih warungnya itu Dari sekian banyak warung yang pertembaran di sekitar waduk Perempuan tua si pemilik warung Menanam pokok kembang Semboja Di tepat di depan warungnya Kembang yang menjadi favoritku Semjak aku masih hidup dulu Ya Aku sangat menyukai kembang Semboja Bahkan setelah aku mati Dan menjadi arwah kentayangan Aku masih menyukai kembang yang kata orang Adalah bunga kuburan itu Tak jarang Aku memetik kembang yang tumbuh di depan warung itu Dan menyelipkannya di telingaku Entah mengapa aku merasa semakin cantik Kalau sudah menghias telingaku dan kembang itu Oh iya Kalian pasti penasaran Kenapa aku sampai berkentayangan Bagaimana aku mati Aku sendiri juga tidak tahu Yang kuingat waktu itu Aku sedang makan bersama kekasihku Sambil membahas tentang hubungan kami Lumayan lama aku berpacaran dengannya Meski tak mendapat terstu dari orangtuaku Waktu itu aku mendesak pacarku Untuk segera menikahiku Terdengar sedikit berlebihan sebenarnya Seorang perempuan sampai kabur dari rumah Dan mengejar-ngejar laki-laki Yang jadi pacarnya untuk segera menikahinya Tapi aku punya alasan kuat Kenapa aku sampai melakukan hal seperti itu Aku tak bisa menceritakan alasan secara detail Malu Karena itu menyangkut harga diriku Sebagai seorang perempuan Bukan sekali itu saja Aku mendesak pacarku Untuk segera menikahiku Tapi laki-laki itu Selalu memberikan alasan yang sama Belum siap Bosan rasanya mendengar alasan yang sama Dari waktu ke waktu Tapi aku tak mau menyerah Sampai malam itu Sepertinya menjadi malam terakhir Aku menaiki janji kepada laki-laki itu Selesai makan bersamaannya Aku merasakan pusing dan mual-mual yang teramat sangat Lalu mendadak semua menjadi gelap Aku tak ingat apa-apa lagi Dan begitu aku sadar Aku melihat diriku sendiri yang telah terbungkus karung Dan tenggelam di dasar sungai yang kini Telah dibangun menjadi sebuah aduk itu Ya, aku mati Dan arwahku kentayangan Bukan semata-mata karena rasa dendam kepada pacarku Tapi lebih kerasa bersalah kepada keluarga ku Mereka sangat menyayangiku Tapi aku balas kasih sayang mereka dengan cara seperti ini Ingin aku kembali pulang Dan minta maaf kepada ibu dan adikku Tapi aku tak tahu caranya Karena itulah setiap malam Aku berkentayangan di waduk ini Berharap ada orang yang bisa menolongku Sampainya Laki-laki itu datang Dan disinilah aku sekarang Kembali ke kisah awalku bertemu laki-laki tadi Begitu aku sampai di bawah pendungan Aku sedikit terkejut Karena ternyata ada orang disitu Duduk di atas batu yang biasa kududuki Awalnya aku merasa heran Kenapa ada orang yang bersuapaya Maldir di tempat ini Padahal Sudah jelas-jelas tak banyak ikan disini Tapi ya sudahlah Malah kebetulan aku jadi ada teman Dari bangsa manusia Biasanya yang menemanku disini Selain nyamuk ya Makhluk-makhluk sesenisku Yang sudah terlebih dulu Mengguni tempat ini Aku lalu duduk Di dekat laki-laki itu Yang sepertinya Tak menyadari kehadiranku Ia justru asik Memandang kunang-kunang Yang berterbangan di area persawat sana Aneh Orang memancing Pokoknya memperhatikan cuaran pandingnya Kau malah melihat kunang-kunang Sambil setengah kelamun gitu Malam-malam kau kelamun di tempat seperti ini Nanti kesambet baru tahu rasa Ujar ku sedikit keras Tahu aku mau bicara sekalas apapun Dia tak akan bisa mendengar dan melihatku Namun di luar rugaanku Laki-laki itu menolak garaku Apakah dia bisa melihat Atau mendengar suaraku barusan Tapi rasanya mustahil Mungkin ia cuma sedikit pekah Dan merasa merinding Atau gimana gitu Seperti orang kebanyakan Saat berada berdekatan dengan makhluk sepertiku Sambil menikmati pemandangan di tengah kali Aku mencuri-curi pandang Karena laki-laki yang terus saja menatap garaku itu Penasaran Apakah orang itu benar bisa melihatku atau tidak Aku kembali berkata Gak sopan Melihatin orang lama-lama sampai gak bergedip gitu Di luar rugaan Laki-laki itu merespon ucapanku Lalu buru-buru mengalihkan pandangannya ke joran pancingnya Sambil mengucap maaf Astaga Benarkah ya bisa melihatku Kalau benar Ini kesempatanku Aku bisa memanfaatkan orang ini Untuk menyampaikan permintaan maafku Kepada keluarga aku Tapi tunggu dulu Aku belum tahu laki-laki itu macam apa Yang berada di hadapanku ini Iya kalau dia orang baik Tapi kalau enggak Kembali kulirik orang itu Yang ternyata Masih mencuri-curi pandang ke arahku Sudah ku bilang Gak sopan Mendatikan orang lama lagi gitu Masih juga mencuri-curi pandang Laki-laki Aku berkata dengan ada yang kubuat seketus mungkin Sambil tetap memandang ke arah tengah sungai Iya maaf Aku cuma heran Kamu perempuan Ngapain malam-malam berada tempat seperti ini Laki-laki itu Berkata sambil mengangkat coranya Dan kembali masang ompan Dari nada bicaranya Aku bisa menarik dua kesimpulan Antara dia belum menyadari siapa diriku sebenarnya Atau dia Sudah terbiasa menghadapi makhluk sepertiku Itu bukan urusan kamu Aku menjawab dengan nada yang masih ketus Tanpa kuduga Laki-laki itu Justru tertawa-tertahan Kenapa tertawa Tanyaku berapa-berapa kesal Padahal aku tahu Apa yang ia pikirkan Ia menyamakan aku dengan istrinya yang juga galak sepertiku Eh, enggak kok Laki-laki itu berkila Sambil kembali sipu dengan joran pancingnya Kamu gak takut apa Malam-malam berada tempat seperti ini Tanyanya Sudah ku bilang Itu bukan urusan kamu Masih juga bertanya Menyebalkan Aku pura-pura meraju Iya, iya maaf Aku cuma Sudah, jangan berisik Aku kesini untuk mencari ketenangan Gak taunya Kamu malah datang dan merusak suasana Menyebalkan Lagi-lagi aku bersunggut dengan nada yang kesal Loh, bukannya aku yang lebih dulusan ke tempat ini Kenapa justru dia yang marah dan merasa terganggu Seharusnya kan aku yang marah Jelas ku dengar suara batin laki-laki itu Ini tempat umum, bukan tempat milik kakek moyang kamu Siapa saja webas untuk datang ke tempat ini Hujarku Laki-laki itu nama terkejut Aku sendiri baru sadar Kalau telah menyauti suara batinnya Sudah atau begitu Kenapa masih marah-marah Hujar laki-laki itu Terserah ku dong Mau marah kek Oh enggak kek Itu bukan urusan kamu Kalau gak mau dengar aku marah-marah Pergi sana Jangan ganggu aku Suruh ku Laki-laki itu juga nampak kesal Terbukti ia segera berdiri Dan mewereskan peratan pancingnya Lalu kemudian beranjak pergi Wah, gawat Bisa hilang kesempatanku Kalau laki-laki itu sampai ngambek Dan beneran pergi Dimana-mana laki-laki sama saja ya Enggak pernah peka Dan memahami perasaan perempuan Ku panjang ia dengan kata-kata itu Yang ternyata Susah sementingkan langkahnya Dan berbalik garaku Maksud kamu apa? Tanya laki-laki itu bingung Iya kamu itu Sudah tahu aku lagi begini Malah ditinggal gitu saja Hibur kek Apa gimana gitu? Laki-laki itu Nampak bingung Menggaruk-garuk Kepalanya yang ku yakin Tak tersakatal sama sekali Aneh Tadi katanya kamu diganggu Giliran mau ditinggal Ngatain aku gak peka Sekarang siapa yang menyebalkan coba? Yes Berhasil Panjanganku susah Membuat laki-laki itu Kembali duduk di tempatnya tadi Mulai memasang umpan Dan memempar kail Sedetik Dua detik Sampai beberapa menit kemudian Ia masih tetap asih dengan joran pancingnya Tanpa berkata Bahkan tanpa meliriku sama sekali Aku semakin kesal karena malah diajukan Aku kabur dari rumah Akhirnya aku berinisiatif untuk membuka suara Namun tak ada respon Laki-laki itu Masih asih dengan joran pancingnya Menyebalkan Aku gak tau lagi mesti kemana Ucarku lagi Sambil meliriknya Tetap saja Ia malasau sibuk dengan joran pancingnya Benar-benar menyebalkan Boleh aku menginap di rumahmu Semalam saja Kesal Aku mengeluarkan jurus terakhirku Tidak Nah kan Akhirnya Laki-laki itu bersuara juga Meski hanya sepatah Tidak Aku pura-pura tak paham Maaf ya Pokoknya aku tak mau membantu Laki-laki itu berkata Sambil terus asih dengan joran pancingnya Tapi asal kamu tau Aku datang kesini Karena ingin melupakan masalahku Istriku minggat di rumah Karena kera-kera perempuan Dan sekarang Kau malah memintaku untuk mengizankanku menginap di rumahku Itu sama saja kau ingin membunuhku Aku tertawa mendengar kata-katanya itu Laki-laki itu terlalu jujur Dan sepertinya Dia bukan tipe laki-laki yang nakal Meski ia bilang istrinya minggat Karena kera-kera perempuan Tapi aku yakin Itu hanyalah sebuah kesalahpaman saja Dan dia tak seperunya menyalahkan sang istri Itu menandakan Kalau ia orang yang sangat bisa memahami perasaan perempuan Orang yang sangat tepat untuk kumintai bantuan Kenapa tertawa Laki-laki itu menemus kesal Gak apa-apa Aku hanya tak menyangka Kalau ternyata kamu ada tipe laki-laki yang takut sama istri Laki-laki itu menerisik kesal Sepertinya ia tak suka kuledek seperti itu Kau bilang tadi istrimu sedang tak ada di rumah Sampungku lagi Kalau iya memang kenapa Tanya laki-laki itu Itu berarti Kalau kau menginap di rumahmu semalam ini saja Dia gak bakalan tau kan Tanpa kuduga Ucapanku itu buat laki-laki itu bangkit Dengan tiba-tiba Membereskan pelatan mancingnya Lalu mendekat karaku Sambil menatapku dengan tatapan yang sangat berbeda dari sebelumnya Aku tahu Apa yang saya pikirkan Ia mengira aku adalah bagian dari perempuan-perempuan nakal Yang manggal di waduk sana Yang sedang berusaha untuk merayunya Tapi apa peduliku Kini aku telah yakin kalau laki-laki ini Adalah orang baik Dan bisa membantuku Jadi apapun yang terjadi Aku tak akan pernah melepaskannya Nona Nada suara laki-laki itu sedikit berubah Kau belum tahu perempuan sebetapa istriku itu Sedikit saja ada aroma parfummu yang menempel di sarung bantal Yang ada di rumahku Maka itu sudah cukup untuk dia menampu kenderang perang Tidak hanya kau yang nanti bakalan habis dijambak Dan dicakar-cakar olehnya Tapi Aku juga bisa dijadikan pergedal Jadi aku sarankan Lebih baik kamu menjadi laki-laki lain saja yang bisa kau goda Laki-laki itu langsung pergi setelah mengucapkan kata-kata itu Aku tersenyum puas Lalu diam-diam mengikutinya Ternyata Dia tidak langsung pulang Melainkan sehingga ke salah satu warung yang ada di waduk Dan berbicara dengan seseorang Yang mungkin adalah temannya Penasaran Aku diam-diam mendekat dan menguping pembicaraan mereka Ku dengar laki-laki itu menggerutu Karena sang teman tak mau mengantarkannya Dan justru Menyuruhnya pulang sendiri Dengan berjalan kaki Sungguh Aku tak suka dengan temannya itu Wajahnya itu Terlihat sangat menyebalkan Aku yakin Sifatnya juga pasti lebih menyebalkan lagi Laki-laki itu lalu pulang dengan berjalan kaki Aku masih terus mengikutinya dari kejauhan Agar tak sampai ketahuan Ternyata Rumahnya tak begitu jauh dari waduk itu Rumah mungil yang terlihat asri Menandakan kalau si pemilik rumah Merawat dan menjaga rumah itu dengan sangat sungguh-sungguh Laki-laki itu masuk ke dalam Aku bingung Apa yang harus aku lakukan Ikut masuk begitu saja Rasanya mustahil Ia bisa terkaget-kaget Kalau melihatku tiba-tiba Berada di dalam rumahnya Padahal jelas-jelas pintu sudah ia tutup rapat-rapat Sebagai makhluk astral Aku tentu saja tak bisa menyentuh Atau membuka pintu itu Kalau menembusnya aku bisa Berteria kemanggilnya Rasanya aku kurang sopan Akhirnya Aku memutuskan untuk menunggunya saja di luar Duduk di atas tinsak Sambil berap laki-laki itu kembali keluar Harapanku terkabul Laki-laki itu benar-benar kembali keluar Dan terlihat sangat terkejut Begitu melatu Yang telah duduk di teras rumahnya Aku kembali merayunya Agar mejaan kangku Menginap malam ini Tapi laki-laki itu Ternyata memiliki pendidikan yang sangat teguh Ia tetap menolak Dan malah bermaksud untuk memberiku uang Agar aku cepat-cepat pergi dari rumahnya Kesal Akhirnya aku kembali melurkan jurus terakhirku Jurus matahir buaya Iya Aku pura-pura menangis Dan laki-laki itu pun termakan oleh jurusku Ia meminta maaf Lalu mengajakku ngobrol panjang lebar Aku suka cara berbicaranya Lugas Namun tak mandang rendah pada awal lawan bicaranya Sampai pada bagian saat aku harus menjelaskan Siapa diriku Aku sedikit ragu Apakah aku harus jujur Atau berbohong Ah Buat apa aku berbohong Tau dia bisa melihatku Pasti dia juga tahu siapa diriku Akhirnya Kemudian aku berkata jujur Tapi dia malah tertawa Dan menuduhku mengarang cerita Saat aku ceritakan bahwa aku sebenarnya adalah hantu Untuk meyakinkannya Aku menyuruhnya untuk menyentuhku Tapi dia tak mau Aku tak mau menyentuh perempuan yang bukan istriku Begitu katanya Sebuah kalimat yang buatku semakin terkagum-kagum kepadanya Tak ada cara lain Akhirnya aku memintanya untuk memandang wajahku Dan saat dia serius menatapku Aku merubah wujudku menjadi sosok yang sedikit menyeramkan Pikirku Kalau dia sudah bisa melihat makhluk astral Tentu dia juga sudah bisa melihat sosok-sosok yang menyeramkan Tapi duganku salah Begitu melihat wujudku yang telah kurubah Laki-laki itu Langsung menjerit setinggi langit Dan lari tunggang-langgang Seperti maling yang kepergok situan rumah Aku nyaris tak bisa menang tawa Jika mengingat kejadian itu Sampai tak sadar Kalau waktu sudah mendekati pagi hari Ada rasa cemas mengambiliku Saat laki-laki itu tak kunjung kembali juga Tapi ini kan rumahnya Cepat atau lambat dia pasti kembali Aku yakin itu Jadi untuk apa aku khawatir Aku hanya butuh sedikit bersabar Sambil menunggu laki-laki itu pulang Kenapa aku tak masuk saja Siapa tahu di dalam sana Aku bisa menemukan sesuatu yang menyenangkan Pikirku begitu Aku lalu bangkit dan melayang Menembus pintu yang sebenarnya Lupa belum dikunci oleh laki-laki itu Benar-benar teledor Bagaimana kalau sampai ada maling yang masuk Coba Ada rasa kagum Saat aku memasuki rumah ini Meski kecil Namun rumah ini Terlihat sangat bersih dan rapi Menandakan kalau sinyonya rumah Termasuk orang yang rajin Makhluk seperti ku Sudah jelas takkan betah Lama-lama tinggal di tempat seperti ini Mataku lalu tertuju pada sebuah foto besar Yang tergantung di dinding Foto laki-laki itu bersama seorang perempuan Bertumput tinggi besar Dan seorang anak gadis kecil Berambut keriting Pasti itu istri dan anaknya Tanpa sadar aku tersenyum Pantas saja laki-laki itu takut pada istrinya Lahong istrinya tinggi besar begitu Sedang laki-laki yang itu Perawakannya kurus kecil Sekali disentir sama istrinya Juga pasti langsung mental Tengah asik aku memandangin foto itu Dari arah luar terdengar suara pisik-pisik Akhirnya dia kembali juga Dan aku yakin Dia kembali tidak sendirian Tapi bersama temannya yang konyol di waduk tadi Syukurlah Kali ini Aku akan berhati-hati Agar dia tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!